Ratusan masa yang tergabung dari Pemuda Pancasila Palembang dan Gansumsel selasa pagi mendatangi Pekadilan Negeri untuk melakukan protes atas putusan Hakim Pekadilan Negeri Palembang yang memponis bebas terdakwaria yang merupakan istri dari Bandar Besar Narkoba di Palembang. Terkait putusan Majelis Hakim Pekadilan Negeri Palembang yang memponis bebas terdakwaria istri Bandar Besar Narkoba di Palembang yang sebelumnya dituntut 17 tahun penjara oleh Jaksa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Putusan tersebut telah menukai rakyat khususnya masyarakat sumsel yang tengah berjuang memberantas kejahatan narkoba. Hal inilah yang menurutkan ratusan masa yang tergabung dalam Pemuda Pancasila Palembang dan Gansumsel turun ke Pekadilan Negeri Palembang untuk memrotes putusan tersebut. Sambil membawas panuk tuntutan dan kecaman terhadap putusan Hakim yang memponis bebas, ratusan masa meminta pihak Pekadilan Negeri Palembang untuk menindak Hakim yang diduga telah bermain dalam kasus itu. Anak-anaknya sudah yang seperti ini tidak menjadi atensi di atas pengadilan ini. Kenapa sebegitu mudahnya diberikan ponis dengan kepot ponis bebas? Dan kemudian mengapa ada tambang pilih dalam pengadilan ini? Dalam peradilan ini tentu kita sama-sama ketahui banyak juga yang dilepaskan, banyak juga yang dibebaskan, tetapi banyak yang nyangkut walaupun barang pukulnya sedikit. Artinya kita sama-sama ketahui, kita bicara fakta... Kedatangan pendemo disambut Humas dan jurubicara Pekadilan Negeri Palembang di depan pendemo, Apu Hanafia menjelaskan, jika putusan Majelis Hakim atas ponis bebas tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan unsur pidana dari apa yang telah didakwakan terhadap terdakwaria, istri bandar narkoba. Pengadilan Negeri juga bukan Al-Bojo yang harus mengeksekusi semua terdakwa. Bila ada yang tidak sesuai bisa menempu jalur hukum, seperti jaksa yang keberatan dengan putusan Hakim bisa melakukan kasasi untuk dapat diuji benarannya. Artinya sah-sah saja masyarakat menemukakan apa yang menjadi kekecewaannya pada putusan. Tetapi pada putusan tersebut, pihak-pihak yang merasa kecewa, terutama penuntut umum atau terdakwa, dapat menempu upaya hukum. Dan saya sampaikan bahwa dalam perkara ini, jaksa ketika dimaksakan putusan, langsung menyatakan sikap kasasi. Apa yang telah diputus oleh Hakim Tiga Pertama ini namanya pengadilan Negeri itu pengadilan Tiga Pertama. Apa yang telah diputus oleh pengadilan Tiga Pertama ini akan diuji di Mahkamah itu. Ikut kita tunggu, kita tunggu kalau turunnya nanti. Kalau memang ternyata putusan itu membatalkan ini berarti Hakim Tiga Pertama ini salah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Febrian Shah, PBTV mengabarkan.